Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk membuat custom ISO Windows. Nah disini yang akan kita bahas adalah operating system Windows dan yang akan kita buat custom ISO nya adalah Windows 10 versi 21H2 disini. Karena memang saat ini di bulan April belum ada versi baru lagi dari Windows 10. Dan juga cara ini bisa kalian lakukan juga dan kalian buat ISO image nya di Windows 11. Oke, hal-hal apa saja yang kita perlukan disini. Nah disini yang kita perlukan adalah ISO dari Windows 10. Jangan kalian gunakan ISO yang sudah ada di web-web di luar Microsoft untuk pembuatan seperti ini. Ataupun saya tidak menyarankan kalian untuk kalian download custom ISO. Kenapa saya tidak menyarankan kalian untuk mendownload sebuah custom ISO ataupun ISO buatan yang dibuat oleh orang lain yang tidak kalian buat sendiri custom ISO nya. Karena orang lain yang ingin membuat atau membuat custom ISO tersebut dan menyebarkan custom ISO nya. Dia bisa saja menambahkan script-scrip yang dia inginkan termasuk script-scrip untuk mengambil data-data kalian. Ingat itu, satu hal penting disini jangan kalian download custom ISO dari hal yang tidak kalian buat sendiri. Karena custom ISO tersebut biasanya orang yang membuat custom ISO nya dia bisa saja mengubah atau mengganti isi dari ISO di dalam instalasi kalian. Dan karena dia juga bisa menambahkan hal-hal apa saja yang dia inginkan. Contohnya dia bisa menambahkan keylogger di dalamnya ataupun hal-hal yang lain agar dia bisa merimut PC ataupun laptop yang kalian gunakan. Itulah hal yang jangan sampai kalian menggunakan custom ISO kecuali yang kalian buat sendiri. Nah, jika kalian menggunakan custom ISO buatan orang lain, yang ditakutkan adalah data-data penting kalian diambil oleh orang lain. Nah, hal-hal tersebut yang biasanya akan sangat mengganggu sekali bagi kalian. Jika data-data kalian diambil oleh orang lain dan data-datanya dijual, otomatis hal-hal yang kalian simpan secara pribadi bisa disebarkan oleh orang yang membuat custom ISO tersebut. Oke, disini salah satu contohnya adalah custom ISO yang biasanya digunakan oleh kalian adalah Ghost Pack 3. Oke, saya akan carikan dulu disini. Oke, disini dia web resminya adalah di Ghost Pack 3 The Ninja.jp. Nah, ini adalah website resminya dari Ghost Pack 3.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.j Dari Ghost Pack 3 ini Kalian juga bisa gunakan atau coba Tapi saya sangat tidak menyarankan Kalian menggunakan custom ISO dari orang lain Kalian gunakan custom ISO kalian sendiri Atau kalian buat sendiri custom ISO nya Oke disini salah satu contoh dari custom ISO Yang sangat banyak sekali orang menggunakannya Dan disini untuk edition nya Sebenarnya ada beberapa yang dia tambahkan Pro Super Light Compact dan Defender nya Untuk versinya sebenarnya disini di 20H2 Untuk versinya bukan di versi terbarunya Yaitu di 21H2 Nah ini dia juga sudah menambahkan Seperti kalian bisa lihat disini Defender Engine, Fixed Code Error OS Build nya yang sudah ditambahkan Quality Intelligent nya di versi ini Anti Malware Client nya di versi yang ini Engine nya, Anti Virus nya, Anti Spyware nya Nah disini team nya dia juga pakai Icon Pack dari Ghost Pack 3 Toolbox nya disini Nah disini bisa kalian lihat untuk icon-icon nya Dan juga customasi yang sudah dia buat disini Nah kalian bisa juga gunakan Salah satu yang ada disini Tapi memang seperti yang saya katakan tadi Saya sangat tidak menyarankan kalian Menggunakan custom ISO milik orang lain Kenapa? Dia bisa menuliskan apa saja yang dia tambahkan disini Akan tetapi dia juga bisa bilang Apa yang dia tambahkan atau tanam disana Juga tidak disampaikan di web resminya seperti ini Nah itulah hal yang perlu kalian waspadai Saat kalian ingin menggunakan custom ISO Jadi lebih baik kalian membuat custom ISO kalian sendiri Oke disini kita lanjut Step pertama yang perlu kalian lakukan adalah Kalian download dulu ISO image nya Untuk cara download ISO image disini Saya sudah buat videonya cukup lama sebenarnya Sudah ada video cara download nya menggunakan IDM Atau internet download manager Atau kalian bisa gunakan XDM Extreme download manager Kenapa saya tidak merekomendasikan kalian Menggunakan media creation tool Karena prosesnya sangat lama Seperti yang pernah saya coba Untuk downloading custom ISO Untuk downloading ISO image dari Microsoft disini Cukup lama Jika kita menggunakan media creation tool Jadi saya sangat menyarankan kalian Menggunakan cara yang seperti ini Yaitu cara download nya melalui IDM Oke disini cara download nya Kalian bisa pilih 64 atau 32 bit download Kemudian tools yang kedua yang kita butuhkan adalah MSMG Toolkit disini Untuk link web nya Saya akan taruh di description box nantinya Kemudian untuk download nya disini Kalian disini untuk cara download nya Dan kalian bisa masuk di download Kemudian download MSMG Toolkit disini Dia akan buka di folder dari mediafire Kemudian kalian klik di Toolkit V12.17 Zip Kemudian kalian klik di Toolkit V12.1.7 Zip disini Atau 7 Zip Klik disini untuk size nya Ada di sekitar 23,5 MB Jadi kalian download nya Cukup cepat untuk ini downloading nya Jadi kita download dulu Untuk tool nya Dan untuk ISO nya Kenapa saya tidak download Karena saya memang sudah punya ISO nya Oke disini kita akan lihat untuk ISO nya Oke disini untuk ISO yang saya miliki Ada disini Untuk Windows 10 ISO nya Kemudian untuk MSMG Toolkit nya Ada disini Kita pindahkan dulu Untuk Toolkit nya keluar sini Agar sama Oke kita paste Kemudian untuk ekstrak nya Disini kalian jangan asal ekstrak Karena jika namanya tidak sama Untuk MSMG Toolkit yang baru ini Dia biasanya akan error saat load filenya Oke disini caranya untuk ekstrak nya adalah Klik kanan Kemudian karena saya menggunakan 7 Zip Atau kalian yang menggunakan Winrar Sama saja Nanti kalian ekstrak nya disini Nah pilihnya ekstrak to Nama filenya disini Yaitu ekstrak to Toolkit V12.1 Seperti ini Nah namanya harus sama Dengan nama folder yang ada disini Untuk foldernya ini harus sama Seperti ini namanya Agar tidak terjadi error Oke disini toolnya Kita masuk ke dalam toolnya Nah disini untuk Toolkit nya Sebelum kita lanjut Nah disini kita untuk ISO nya kita buka dulu Oke ini file ISO nya Kita klik kanan Kemudian open with Windows Explorer Nah kita buka di Windows Explorer Kemudian kita buka satu lagi Untuk explore nya Oke Nah kita sudah buka dua explore disini Kalian yang satu explore nya Masuk di MSMG Toolkit disini Atau Toolkit V12 Kemudian masuk di DVD disini Kemudian Untuk file ISO yang kalian tadi buka Dengan Windows Manager Di Windows 10 disini Kalian copy semuanya disini Dan kalian pindahkan ke Source DVD dari Toolkit disini Seperti ini Karena di Windows 10 lebih mudah Untuk kalian drag and drop Jadi kalian bisa drag and drop saja Tanpa menggunakan Control C atau Control V Seperti ini Kita tunggu sebentar untuk Proses Extracting nya Disini selesai Oke disini Untuk proses Extract nya Sudah selesai Jadi kita tutup Nah seperti ini Di DVD Sudah ada isinya Dari file ISO dari Microsoft tadi Dan kemudian Kalian bisa cek Di source disini Kemudian kalian Naikkan size nya Pilih size nya Nah yang kalian butuhkan disini Adalah install.wim Dan boot.wim Jika namanya disini Untuk install.esd Kalian harus convert dulu Nantinya Install.esd yang kalian punya Ke install.wim Akan tetapi Jika kalian download Seperti yang saya lakukan Dan juga di versi 21h2 Kemungkinan kalian Sudah mendapatkan install.wim Bukan install.esd Oke lanjut disini Kita kembali lagi Ke toolkit nya Kemudian Selanjutnya Kita klik start cmd Seperti ini Akan ada Prom and sudo.exe Kalian klik yes saja Oke disini Untuk toolkit nya Kita perbesar saja Oke disini Di starting awalnya Kalian pencet A Dan itu otomatis Untuk masuk Oke seperti ini Kalian bisa lihat Dia otomatis Saat selesai Kita pencet A Otomatis akan masuk Oke karena tadi Kita sudah copy Source dari iso nya Kedalam folder dvd Jadi yang perlu Kita lanjutkan adalah Disini Di klik di 1 Atau kalian tekan 1 Dia akan otomatis Masuk seperti ini Ke source menu Kemudian disini Kalian pilih Satu lagi Yaitu Select source From dvd folder Seperti ini Oke kita tunggu sebentar Dia akan reading image nya Nah disini Kalian pilih Edit siapa Yang ingin kalian Edit Ataupun kalian Buat custom iso nya Nah saya disini Akan menggunakan Yang 6 Yaitu Windows 10 Pro Disini Kalian bisa lihat Saya akan menggunakan Yang ini Windows 10 Pro 64 bit Karena saya punya Lisensi untuk Windows 10 Pro 64 bit Disini Oke jadi disini Kita pilih 6 Kemudian enter Seperti ini Kita tunggu sebentar Untuk reading image nya Kemudian Kalian Untuk disini Kalian harus Mount Boot image nya Dan juga recovery Kalian tekan Y Kemudian tekan Y lagi Seperti ini Oke kita tunggu sebentar Sampai disini Selesai untuk reading image nya Dia sudah Melakukan proses Mount Oke kita sambil lihat Apakah dia Mount disini Atau tidak Oke setelah Kalian menemukan Tulisan finish Selecting Mount And source Image Kalian bisa tekan Enter seperti ini Ataupun Jika di enter Tidak bisa Kalian bisa gunakan Spasi Nah selanjutnya Disini adalah Kita akan Menghapus beberapa Komponen yang ada Di dalam Windows Kita untuk Menghapus Komponen nya Ada di 3 Jadi kalian tekan 3 di remove Kemudian Kita akan Remove Windows Komponen disini Klik 1 Dan dia akan Otomatis masuk Kemudian Kita klik 1 lagi Di select Windows Komponen Oke disini Yang pertama Yang saya akan Remove adalah Di internet Yaitu kita Masuk di 1 internet Kemudian Kalian untuk Kita hapus Semua saja Dulu Kemudian Kita tambahkan Nah biasanya Yang saya lakukan Seperti itu Jadi disini Ada A Kalian bisa Lihat disini Ada A All internet Komponen Dia akan Dihapus Karena ini remove Jadi kalian tekan A seperti ini Nah jika Tandanya sudah Minus disini Berarti dia akan Dihapus Oke disini Yang perlu Saya Sampaikan Ke kalian Jangan Hapus Internet Explore Karena akan Ada beberapa Software Yang mengharuskan Kalian Menggunakan Internet Explore Nah disini Jangan hapus Internet Explore Jadi kita Tambahkan lagi Internet Explore Oke jika Tandanya sudah Plus disini Berarti dia Tidak terhapus Selanjutnya Untuk Browsernya Untuk Ads Saya masih Menggunakan Ads Karena memang Ads cukup Enak Untuk digunakan Jadi kita Tambahkan Untuk Ads Chromium Kita tidak akan Hapus Yang akan Saya hapus disini Ini adalah Adobe Flash For Windows Karena itu Sudah tidak penting Lagi Untuk Sekarang Kemudian Kita X Untuk Kembali Lanjut Di Multimedia Disini Oke kita Hapus Semua Dulu Seperti Biasa Klik A Karena Sudah Minas Semua Dan Untuk First Lock on Animation Ini Menggunakan Microsoft Game Ataupun Biasanya Game Ini Adalah Dari Microsoft Store Kalian Tetap Instal Untuk Game Explore Disini Akan Tapi Jika Kalian Tidak Menggunakannya Kalian Bisa Tetap Disable Seperti Ini Atau Kalian Hapus Ketiga Yang Disini Snipping Tool Saya Menggunakan Snipping Tool Kadang Untuk Screenshot Kemudian Disini Untuk Speech Recognition Saya Tidak Nyalakan Karena Memang Saya Sama Sekali Karena Biasanya Saya Hapus Kemudian Yang Kelima Disini Yang Penting Juga Adalah Windows Media Player Jangan Kalian Hapus Windows Media Player Disini Karena Ada Beberapa Game Contohnya Kalau Saya Tidak Salah Redent Redemption Dia Membutuhkan Windows Media Player Disini Kita Tambahkan 5 Disini Windows Photo Viewer Saya Menggunakan Jadi Kita Plus Juga Untuk Tif Filtering Dan Windows System Assessment Tool Saya Tidak Menggunakan Jadi Kita Back Langsung Kemudian Disini Masuk Di Network Saya Hapus Semua Untuk Network Disini Kecuali Simple TCP IP Services Nah Disini Yang Saya Gunakan Untuk Open SSH Saya Tidak Menggunakan Offline Files Juga Kemudian Remote Desktop Client Tidak RDC Juga Tidak Telnet Saya Tidak Pakai TF TP Saya Tidak Pakai Biasanya Untuk SSH Akan Menggunakan Tools Lain Tidak Dari Bawaan Windows Kemudian Kita Back Selanjutnya Di Privacy Yang Keempat Saya Hapus Semua Dulu Disini Untuk Hapus Semuanya All Privacy Component Kalian Klik Satu Disini Oke Disini Yang Perlu Kalian Lakukan Adalah Jika Kamera Kalian Adalah Kamera Infrared Pastikan Face Recognition Kalian Masih Hidup Atau Masih Bisa Digunakan Oke Jika Kalian Menggunakan Kamera Yang Infrared Atau Bisa Untuk Face Recognition Kalian Nyalakan Untuk Face Recognition Disini Nah Disini Yang Saya Butuhkan Agar Saya Bisa Tahu Reporting Error Saya Biasanya Akan Butuh Di Kernel Debugging Disini Jadi Kita Klik D Untuk Plus Kernel Debugging Location Saya Tidak Akan Gunakan Dan Disini Picture Password Karena Saya Biasanya Menggunakannya Kita Klik Di F Untuk Picture Password Kemudian Pin Sign Support Nah Disini Biasanya Saya Masuk Di Windows Menggunakan Pin Jadi Saya Tambahkan Untuk Pin Unified Telemetry Disini Saya Juga Akan Tambahkan Dulu Karena Nantinya Setelah Saya Instalasi Custom ISO Saya Akan Remove Lagi Untuk Telemetrinya Saya Akan Menggunakan Hanya Agar Windows Reporting Ini Beres Dan Untuk Telemetrinya Saya Tidak Akan Peduli Lagi Saya Hapus Untuk Telemetrinya Dan Untuk Windows Insider Hub Saya Tidak Menggunakan Insider Jadi Kita Goback 5 Remoting Nah Disini Untuk Remoting Saya Juga Akan Hapus Semua Di A Dan Disini Semuanya Untuk Di Remoting Saya Tidak Ada Yang Menggunakan Jadi Kita Hapus Semua Kemudian Kita Kembali Oke Lanjut Disini Di Sistem Di Sistem Kita Hapus Semua Dulu Di Satu Seperti Ini Nah Disini Untuk Device Lockdown Saat Kalian Ingin Lock Windows Kalian Kalian Membutuhkan Device Lockdown Disini Karena Saya Memang Tidak Pernah Menakuan Lock Jadi Saya Tidak Akan Tambahkan Untuk Tem Isi Akses Tem File Transfer Saya Tidak Menggunakan Nah Disini Yang Penting Lagi Untuk Saya File History Biar Kita Tahu History Kemudian Notepad Yang Saya Pakai Biasanya Kemudian Paint Saya Juga Gunakan Paint Kemudian Security Center Disini Karena Saya Akan Menggunakan Windows Defender Jadi Kita Butuh Security Center Kemudian Story Spacer Saya Aktifkan Karena Biasanya Ini Adalah Disclean Up Jadi Kita Butuh Biasanya Kemudian M Disini Untuk Sistem Restore Backup Saya Butuh Sistem Restore Kemudian Firewall Windows Firewall Juga Saya Butuh Disini P Windows Subsystem For Linux Saya Menggunakan Windows Subsystem For Linux Di Windows Yang Saya Gunakan Saat Ini Jadi Saya Butuh Ini Dan Saya Aktifkan Kemudian Untuk Word Pad Jadi Kita Untuk Baca File Word Jadi Kita Butuh Word Pad Jadi Saya Akan Install Disini Kemudian Kita X Kembali Kemudian 7 Di Sistem App Oke Disini Banyak Sekali Untuk Sistem Apps Saya Akan Hapus Semua Dulu A Seperti Ini Untuk Disistem Apps Disini Tidak Atau Running Jadi Kalian Tekan A Kemudian Enter Untuk Hapus Semua Oke Disini Yang Saya Ingin Install Disini AAD Broker Plugin Karena Emang Disini Saya Akan Butuh Untuk Microsoft Store Untuk Beberapa Alasan Saya Masih Menggunakan Microsoft Store Jadi Saya Akan Microsoft Store Jadi Saya Akan Tambahkan Untuk Account Control Disini 02 Enter Kemudian Ini Saya Tidak Gunakan Kemudian App Resolve UX Saya Tidak Gunakan Lock App Juga Saya Tidak Gunakan Disini Kemudian Tag Service Ini Saya Tidak Gunakan Karena Untuk People Dan Map Bio Environment Karena Jika Kalian Menggunakan Windows Hello Ataupun Face Recognition Dan Juga Fingerprint Scanner Kalian Harus Mengaktifkan Bio Environment Disini Agar Fingerprint Dan Juga Face Recognition Kalian Aktif Calling Up Shell Disini Saya Butuh Karena Memang Saya Sering Menggunakan Shell Jadi Saya Akan Aktifkan Untuk Ini Di 08 Atau Agar Ini Windows Nya Ringan Jadi Kita Tidak Usah Dulu Untuk Call Shell Kemudian Capture Picker Saya Tidak Akan Pakai Ini Untuk Menggunakan Kamera Berkot Scanner Saya Juga Tidak Menggunakan Content Delivery Manager Sponsor Promote App Suggestion Ads Nah Ini Suggestion Ads Saya Tidak Akan Menambahkan Meskipun Ini Untuk Microsoft Account Saya Akan Biarkan Untuk Suggestion Ads Disable Credential Host Disini Untuk Sign In Windows Hello Sama Jadi Kita Jadi Kalian Harus Menambahkan Ini Juga Untuk Credential Host Untuk Authentication Sign In Kemudian Disini Windows Mixed Reality Saya Tidak Akan Gunakan Tapi Untuk Credential Dialog Host Disini Saya Akan Gunakan Jadi Kita Klik D13 Enter Untuk Modern UI Mixed Reality Saya Tidak Akan Pakai Disini Untuk Ads Yang Akan Saya Pakai Kemudian Untuk Add Tool And Development Jadi Kita Aktifkan Dua Ini 15 Dan 16 12 Enter 16 Enter Saya Aktifkan Dan Disini Modern File Explore Oke Kita Aktifkan Untuk Modern File Explore Kemudian File Picker Disini Saya Juga Akan Pakai Saya Aktifkan Lock Apps Disini Saya Tidak Akan Aktifkan Saya Akan Biarkan Untuk Disable Map Control Juga Generator Quickstart Sama Kemudian Network Connection Status Indikator Kemudian Disini Oh Disini Untuk Network Capital Portal Disini Dua Duanya Akan Saya Aktifkan Jadi 23 Kemudian 24 Nah Ini Saya Menggunakannya Kemudian Jika Kalian Ingin Mengenambahkan Parental Control Kalian Bisa Aktifkan Disini Saya Akan Aktifkan Juga Karena Mostly Dari Kalian Akan Butuh Parental Control Jika Kalian Memiliki Anak Yang Di Bawah Umur Oke Kita Aktifkan Disini People Disini Saya Tidak Pakai Konfirmasi Dialog Pining Nya Juga Saya Tidak Akan Gunakan Disini Untuk Print Dialog Nah Ini Penting Untuk Kalian Disini Print Dialog Jadi Kita Aktifkan 29 Remote Assistant Saya Tidak Akan Pakai Retail Demo Tidak Ada Gunanya Secure Assessment Browser Ini Saya Juga Tidak Perlu Setting Sync Nah Ini Perlu Digunakan Jadi Kalian Bisa Sync Komputer Kalian Oke Kita Aktifkan Untuk Setting Sync Skypenya Saya Biarkan Saya Tidak Butuh Skype Disini Smart Screen Disini Untuk Windows Defender Jadi Agar Fungsi Windows Defender Tetap Berjalan Dengan Normal Kalian Perlu Aktifkan Karena Saya Menggunakan Windows Defender Saya Salah Satu Aplikasi Yang Bawaan Windows Yang Saya Suka Windows Defender Kemudian Webhouse Win32 Webhouse Disini Saya Aktifkan Kemudian Windows Defender App Tentu Saya Menggunakan Windows Defender Windows Defender App Kemudian Windows Reader Disini Untuk Membaca PDF Biasanya Akan Bisa Dibuka Di Ads Jadi Kita Tambahkan Karena Agar Kita Tidak Perlu Instalasi Untuk PDF Reader Lagi Windows Store Backend Client Disini Saya Pakai Untuk Windows Store Jadi Kita Tambahkan Juga Windows Store Disini Dan Sisanya Di Bawah Disini Saya Tidak Akan Gunakan Jadi Kita Back X Enter Jadi Kita Lanjut Di Windows App Sekarang 8 Oke Sama Seperti Biasa Kita Remove All Component Dulu Kemudian Disini Untuk 3D Viewer Saya Tidak Akan Menggunakan Advertising XAML Saya Tidak Akan Pakai Alarm Dan Jam Nah Disini Saya Butuh Untuk Alarm Ataupun Jam 03 Kemudian Kalkulator Pasti Digunakan 04 Kamera Juga Agar Kamera Di Laptop Saya Bisa Digunakan Oke Cortana Disini Saya Desktop App Installer Ini Biasanya Saya Akan Tambahkan Karena Untuk Mengaktifkan Saat Kalian Ingin Melakukan Dibloat Apalagi Toolnya Dari Christy To Stack Kemudian Fit Hub Get Help Kita Tidak Butuh Nah Disini Google Web Video Codex Plugin Disini Kalian Harus Aktifkan Ini Agar Plugin Kalian Benar Saat Menonton Video Di Web Kemudian Groovy Music Saya Tidak Akan Pakai Disini Kalian Penting Sekali Tertambahkan Untuk 13 Maps Disini Tidak Menggunakan Kemudian Pay Juga Mixed Strati Portal Juga Saya Tidak Pakai Movie MTV App Saya Akan Ganti Nanti Menggunakan KM Player Ataupun VLC Ataupun Yang Lainnya Office Disini Saya Tidak Akan Tambahkan OneNote Paint 3D Saya Tidak Pakai People Juga Photo Disini Photo Saya Gunakan Untuk Aplikasinya Ada 24 Screen Scratch Saya Tidak Menggunakan Kemudian Service Windows Store Disini Kalian Proaktifkan Jika Kalian Menggunakan Windows Store Kemudian Skype Kita Biarkan Solitaire Kita Biarkan Sticky Notes Kita Juga Akan Buang Disini Karena Saya Tidak Pakai Windows Store Experience Host Kalian Perlu Nyalakan Juga Disini 31 Tips Kalian Tidak Usah Face Voice Juga Tidak Usah Weather Tidak Penting Di Windows Kemudian Web Media Kode Plugin Dan Juga Image Kode Plugin Kalian Aktifkan D35 Dan Juga 36 Karena Ini Sangat Penting Kalian Jangan Sampai Tidak Menggunakan Ini Dan Untuk Windows Mail Kalian Bebas Karena Saya Prefer Tidak Menggunakan Apps Mail Jadi Saya Tidak Akan Tambahkan Disini Kemudian Xbox Disini Saya Tidak Akan Ada Yang Pakai Dan Setelah Selesai Kita Go Back X Enter Kemudian Kita Back Lagi Di X Tekannya Kemudian Disini Kalian Bisa Klik Start Removing Component 2 Nah Karena Disini Prosesnya Cukup Lama Kalian Bisa Tunggu Sambil Ngopi Ataupun Yang Lainnya Atau Kalian Juga Bisa Tunggu Sambil Nonton Film Karena Memang Prosesnya Disini Mungkin Sekitar 20 Menitan Kalian Bisa Nonton Ini Prosesnya Selesai Oke Disini Agar Videonya Tidak Terlalu Lama Saya Akan Percepat Nantinya Atau 3 Menit Tools Tidak Berjalan Kalian Bisa Tekan Enter Disini Oke Jika Keluar Seperti Ini Reflection Kemudian Bintrown Target Innovation Path Kalian Bisa Klik X Saja Disini Removing File Nanti Dia Akan Berjalan Lagi Untuk Removing File Oke Disini Jika Kalian Operation Complete Successful Dan Finish Removing Windows Component Kalian Tinggal Klik Enter Seperti Ini Ataupun Kalian Jika Tidak Bisa Ditekan Enter Kalian Bisa Tekan Tombol Lain Contohnya Seperti Spasi Oke Disini Untuk Remove Windows Component Sudah Selesai Kita Kembali X Kemudian Disini Untuk Remove Menunya Untuk Windows App Using App List Dan Lagi Kemudian Kita Lanjut Di Customize Nomor 4 Oke Di Customize Disini Yang Akan Saya Lakukan Adalah Yang Pertama Windows Feature Using Update List Sudah Saya Aktifkan Kemudian Disini Tidak ada Yang Saya Tambahkan Lagi Jadi Kita Langsung Kedelapan Apply Tweak Selanjutnya Di Tweak Disini Yang Pertama Adalah Yang Akan Saya Hapus Jangan Kalian Gunakan Alt Tweak Disini Nah Yang Satu Disini Alt Tidak Jangan Kalian Nyalakan Karena Memang Saat Kalian Melakukan Alt Tidak Disable Semua Yang Disini Disable Semua Jadi Kita Disable Beberapa Saja Disini Dan Untuk Yang Selesai Seperti Ini Hide Taxbar Meet Now Kemudian News Interest Kita Biarkan Nah Disini Yang Akan Saya Disable Lagi Adalah Automatic Driver Update Drop Windows Update Nah Disini Agar Windows Tidak Melakukan Update Otomatis Terhadap Driver Karena Ini Yang Biasanya Menjadi Masalah Atau Membuat Laptop Yang Baru Baru Sering Blue Screen Masalah Di Driver Biasanya Oke Kita Selanjutnya Disini Yang Ketiga Adalah Disable Automatic Downloading And Installing Third Party Apps Jadi Kita Akan Disable Agar Windows Tidak Otomatis Download Aplikasi Dari Mstore Ke Laptop Kita Biasanya Contohnya Yang Paling Banyak Adalah Spotify Photoshop Kemudian Ada Beberapa Lainnya Nah Disini Kita Akan Hapus F Seperti Ini Kita Enter Setelah Selesai Untuk Windows Defender Disini Saya Tidak Hapus Kemudian Firewall Juga Tidak Hapus Smart Screen Disini Saya Tidak Hapus Kemudian Automatic Update Saya Ingin Windows Tetap Up to Date Tapi Lebih Ringan Disini Oke Kemudian Windows Feature Disini Update Feature Windows Update Saya Tidak Disable Kemudian Storage Spacer Saya Tidak Disable Disable Disini Kemudian Disini Yang Penting Lagi Force Net Program To Use Dot Net Framework Nah Ini Yang Penting Biasanya Beberapa Game Akan Menggunakan Ini Jadi Kita Install Disini M Oke Seperti Ini Kita Tunggu Sebentar Kemudian Enter Setelah Selesai Kemudian Disini Photo Viewer Disini Saya Butuh Untuk Photo Viewer Karena Saya Tidak Ingin Install Aplikasi Third Party Untuk Hanya Melihat Foto K N Disini Lanjut Enter Lagi Kemudian Disini Enable Frust Puffer MP3 Professional Codex Nah Ini Penting Juga Kalian Harus Install Disini Untuk Codex Kemudian O Disini Enter Lagi Nah Setelah Itu Disini Ada Dism Image Cleanup With Full Reset Base Kalian Bisa Aktifkan Ataupun Tidak Agar Image Lebih Clean Disini Jadi Saya Akan Aktifkan Disini Untuk Image Cleanup P Kemudian Kita Enter Oke Setelah Selesai Seperti Ini Karena Saya Tidak In Disable Yang Ini Saya In Biarkan Ini Tetap Hidup Jadi Kita Langsung Go Back X Kemudian X Lagi Untuk Back Oke Tadi Dikustomize Sekarang Di Apply Lanjut Kita Apply Dan Kita Pilih Yang Nomor 2 Disini Apply And Save Change To Source Image Kita Klik 2 Seperti Ini Dan Kemudian Kita Klik Yes Dan Kita Klik Yes Lagi Oke Disini Untuk Cleaning Up Windows Dan Untuk Saving Yang Kita Edit Tadi Jadi Kita Akan Tunggu Sebentar Disini Karena Prosesnya Juga Lumayan Lama Biasanya Sekitar Beberapa Menit Jadi Untuk Agar Videonya Tidak Terlalu Lama Saya Akan Percepat Disini Oke Disini Apply Dan Dan Tools Disini Saya Tidak Akan Pakai Dan Kita Lanjut Disini Untuk Target Target Disini Adalah Membuat ISO Image Oke Satu Disini Enter The Volume Labelnya Volumenya Disini Saya Akan Beri Nama Windows 10 21 H2 64 Bit X64 Underscore Custom ISO Nah Seperti Ini Namanya Saya Akan Copy Dulu Oke Kemudian Kita Tekan Enter Dan Enter ISO Namenya Sama Saya Samakan Disini Oke Kita Enter Dan Disini Untuk Building ISO Image Jadi Kalian Bisa Buat ISO Image Disini Nantinya Ke DVD Menggunakan Rufus Dan Untuk Membuatan ISO Disini Sebenarnya Cukup Cepat Tergantung Dari Storage Yang Kalian Gunakan Disini Dia Tidak Sampai Satu Menit Nah Disini Kalian Bisa Lihat Dia Prosesnya Sudah Ada 93 Persen Jadi Untuk Building ISO Sebenarnya Cepat Sekali Oke Disini Sudah Selesai Untuk Building ISO Kemudian Kalian Bisa Lihat Di Folder Yang Tadi Di ISO Disini Nah Disini Sudah Ada File ISO Custom ISO Nah Ini Kalian Bisa Langsung Gunakan Di Instalasi Kalian Atau Kalian Bisa Coba Di Virtual Box Dulu Ataupun Jika Kalian Tidak Ingin Install Aplikasi Lagi Kalian Bisa Gunakan Hyper V Nah Hyper V Disini Kalian Perlu Aktifkan Dulu Untuk Video Lengkapnya Kalian Bisa Lihat Livestream Saya Tentang Hyper V Disana Saya Buat Tentang Hyper V Kemudian Untuk Disini Hyper V Karena Memang Cortana Tidak 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 Biasanya Akan Sulit Mencari Jadi Biasanya Ada Administrative Tool Nah Disini Ada Hyper V Tapi Kalian Harus Aktifkan Dulu Untuk Hyper V Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Bagaimana Cara Kita Membuat Custom ISO Disini Ingat Yang Pesan Saya Sebelumnya Adalah Jangan Kalian Gunakan Custom ISO Milik Orang Lain Kenapa Karena Dia Bisa Integrate Beberapa Software Yang Tidak Kalian Ketahui Dan Otomatis Terinstall Di Windows Kalian Nah Sebenarnya Disini Ada Fungsi Integrate Tapi Saya Tidak Bahas Disini Karena Memang Saya Tidak Ingin Menambahkan Apa Nah Kalian Bisa Lihat Disini Enter Choice Dia Ada Integrate Seperti Ini Kemudian Place K And Continue Nah Disini Jika Kalian Ingin Integrate Sesuatu Kalian Bisa Masukkan Aplikasinya Di Package Disini Jadi Disini Bisa Kalian Tambahkan Sebenarnya Apps Dan Langsung Terinstall Nah Jika Hal Itu Terjadi Pada ISO Yang Kalian Download Dan Disana Ada Contohnya Keylogger Keylogger Disini Fungsinya Adalah Sebuah Aplikasi Untuk Melacak Semua Aktivitas Dari Keyboard Kalian Nah Jika Di Laptop Kalian Terinstall Keylogger Dan Dia Otomatis Share Ke Seseorang Ataupun Pembuatnya Ya Otomatis Semua Password Kalian Akan Hilang Ataupun Orang Tersebut Bisa Menghack Akun Kalian Ataupun Yang Lebih Parah Saat Kalian Atau Membelikan Sebuah Barang Dan Dia Gunakan Sendiri Itu Kenapa Saya Sangat Tidak Merekomendasikan Kalian Menggunakan Custom ISO Buatan Orang Lain Jadi Kalian Build Sendiri ISO Kalian Saya Tidak Akan Share ISO Yang Saya Buat Disini Karena Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jangan Percaya Ke Orang Lain Termasuk Saya Sendiri Yang Membuat Video Ini Jadi Untuk Custom ISO Disini Kalian Percayalah Kepada Diri Kalian Sendiri Jika Kalian Takut Untuk Instalasi Ini Gagal Ataupun OS Korup Kalian Bisa Coba Dulu Di Hyper V Disini Ataupun Jika Kalian Terbiasa Menggunakan Virtual Box Kalian Bisa Coba Di Virtual Box Dulu Kalian Melihat Prosesnya Prosesnya Ada Di Berapa Dan Jika Prosesnya Masih Ada Di Sekitar 120 Kalian Lakukan Menggunakan Tool Dibloat Dari Christy To Stack Yang Biasanya Saya Buat Dibloat Toolnya Kalian Coba Dibloat Windows Kalian Kalian Jalankan Disana Untuk Dibloat Jika Kalian Membuat Seperti Ini Biasanya Akan Essential Tweaks Kemudian Disable Background App Nah Hanya Itu Saja Biasanya Yang Akan Dilakukan Karena Memang Cortana Sudah Hapus OneDrive Sudah Hapus Saya Tidak Menambahkan Kalian Bisa Coba Disana Untuk Custom ISO Jangan Percaya Kepada Orang Lain Kalian Buat ISO Kalian Sendiri Jangan Mengikuti ISO Dari Orang Lain Nah Ini Salah Satu Hal Terpenting Yang Sangat Saya Sarankan Jangan Menggunakan Custom ISO Kecuali Kalian Membuat Custom ISO Kalian Sendiri Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Tentang Bagaimana Cara Kita Untuk Membuat Custom ISO Dan Untuk Video Selanjutnya Saya Akan Membuat Juga Untuk Percobaan Custom ISO Ini Di Virtual Box Ataupun Saya Akan Buat Di Hyper V Saja Untuk Percobaan Disini Dan Untuk Instalasinya Mungkin Instalasi Di Laptop Saya Sendiri Ini Juga Akan Saya Lakukan Nanti Dengan Custom ISO Disini Kalian Sabar Saja Untuk Menunggu Videonya Oke Cukup Sekian Jika Ada Yang In Kalian Tanyakan Kalian Tidak Perlu Basah Basi Untuk Chat Di Instagram Saya Kalian Langsung Tanyakan Saja Permasalahan Kalian Apa Saya Pasti Akan Jawab Akan Tapi Untuk Waktunya Biasanya Saya Akan Menjawab Di Malam Hari Oke I Hope You Enjoy It Thanks For Watching And Enjoy Your Day See Next Time